Kekaisaran Raja Wali Emas seri 1 dari 10 pendekar 4 alis jilid 5 Bap 4 Perasaan yang palsu Saat itu sedang pesta Pesta diadakan di ruangan tempat mereka bertemu dengan Kaisar Raja Wali Emas Arak dan makanan tersedia dalam jumlah besar Araknya adalah arak asli, yaitu arak ukiran tua yang enak Luksyaofeng menghabiskan arak dicangkirnya dalam satu tegukan Arak ini enak, tiba-tiba ia menarik nafas Tapi dibandingkan dengan arak persia yang tadi Sedikit pun tak bisa mendekati Kaisar Raja Wali Emas tertawa Arak ini dikumpulkan dari tetesan embun bunga-bunga tertentu Minuman seperti ini tampaknya agak sia-sia Ya ia bukannya minum, huamen lu berkomentar sambil tersenyum Ia hanya menuangnya ke perutnya Ia bahkan tidak merasakan araknya Memberinya arak seperti ini sebenarnya merupakan hal yang mubazir Kaisar Raja Wali Emas tertawa lagi Tampaknya kau benar-benar tahu semua hal yang harus diketahui tentang dia Bukan hanya Seng Kaisar kelihatan lebih bahagia malam itu Ia pun telah bertukar pakaian dan mengenakan jubah sutra yang bersulamkan seekor naga emas Ia seperti seorang raja yang hendak mengirim seorang generalnya yang akan melakukan tugas besar dan menjamunya dengan pesta Puteri dan Feng juga tampak gemilang dan cantik Ia sendiri yang mengisi cangkir kosong di hadapan luksia o Feng Kami merasa hanya minuman seperti ini yang memberikan semangat gagah berani Ia berkata Tidak ada gadis yang menyukai laki-laki yang minum arak seperti sedang minum racun Wajah Kaisar Raja Wali Emas menjadi kaku Jadi menurutmu gadis dari suka laki-laki pemabuk Mata Puteri dan Feng berkedip-kedip Tentu saja ada sedikit nilai buruk untuk minuman Hanya sedikit Kaisar Raja Wali Emas bertanya Seperti orang yang minum terlalu banyak Puteri dan Feng menjawab Lalu ia semakin tua, kakinya mengalami masalah Dan ia tak bisa minum lagi Maka bila melihat orang lain minum ia pun akan marah Sering marah-marah bukanlah hal yang baik Kaisar Raja Wali Emas berusaha tetap membuat kaku wajahnya Sampai akhirnya ia menyerah Sebenarnya waktu muda aku juga minum seperti cuma menuangkannya saja ke dalam perutku Dan ku jamin itu tidak lebih lambat sedikit pun dibandingkan dengan cara meminum Cuan rumah yang cerdik tahu bahwa care Terbaik memperlakukan tamu bukanlah dengan menyediakan makanan atau arak yang enak Tapi dengan gelak tawa Maka semua tamu seharusnya tahu persis bagaimana membuat cuan rumah Merasa bahwa gelak tawa mereka memang mampu menghibur tamunya Luk Xiao Feng menuangkan satu cangkir arak lagi ke dalam perutnya Aku akan mencari ksi mencuit sue besok pagi Tiba-tiba ia berkata Bagus Kaisar Raja Wali Emas menjawab Orang ini aneh Luk Xiao Feng melanjutkan Aku harus pergi sendiri untuk memujuknya agar ikut terlibat Z.H.U.Ting adalah persoalan lain Ia merogoh ke dalam bajunya dan mengeluarkan secari kertas yang kusut dan kotor Ia meletakannya di atas meja dan dengan bantuan sumpit dan saus melukis seekor burung phoenix yang sedang terbang Kirim orang ke tempatnya dengan membawa kertas ini Ia berkata sambil menyerahkan kertas itu pada Puteri dan Feng Ia akan ikut dengan orang itu Ku dengar kalian berdua sudah lama tidak saling bicara Puteri dan Feng tampak tidak yakin Aku tidak bicara dengan dia Luk Xiao Feng menjawab Aku hanya menyuruhnya datang ke sini Itu dua hal yang benar-benar berbeda Jadi dia tidak mau bicara denganmu Puteri dan Feng memandangnya dengan tatapan tidak percaya Tapi, melihat tanda tanganmu Ia pasti mau ikut dengan seorang asing ke sebuah tempat yang benar-benar tak dikenalnya tanpa ragu sedikitpun Ku rasa kau bisa menganggap Z.H.U.Ting sebagai orang aneh Puteri dan Feng akhirnya menyerah Ia bukan hanya orang aneh Ia adalah seorang bajingan Puteri dan Feng melicinkan kertas yang kusut itu Baru kemudian ia menyadari bahwa kertas yang kusam dan kotor itu adalah selembar cek senilai 5.000 ta'wal Apakah cek ini sah ia tak tahan untuk tidak bertanya Kau kira aku mencurinya Puteri dan Feng menjadi merah wajahnya Aku hanya khawatir karena kalau kalian berdua bersahabat baik maka Kero mengundang dia seperti ini akan membuatnya marah Tidak, tak akan Luk Xiao Feng menjawab sebelum tertawa kecil Satu-satunya hal yang baik tentang dirinya adalah tak perlu berapa banyak uang yang engkau berikan padanya Ia tak akan marah padamu Itu karena dia bukan orang yang munafik Puteri dan Feng menjawab sambil tersenyum Dan begitu juga kau Jika kau tahu bahwa seorang sahabatmu sedang kelaparan karena ia miskin Tapi masih memujinya karena berkemauan kuat dan angkuh Serta lebih suka mati daripada memohon pertolongan Jika kau tahu bahwa seorang sahabatmu membutuhkan sedikit uang darimu tapi malah mengiriminya surat yang menyatakan betapa hebatnya ia karena mampu berjuang melalui itu semua Jika kau benar-benar orang seperti ini, maka ku jamin bahwa satu-satunya sahabatmu hanyalah dirimu sendiri Sang Guan dan Feng bukan orang seperti itu, maka ia pun faham maksud Luk Xiao Feng Selain wajah yang cantik, ia pun memiliki hati yang penuh pengertian dan simpatik Benar-benar jarang menemukan seorang gadis yang memiliki sifat seperti ini Hanya gadis-gadis tercerdas yang tahu bahwa pengertian dan simpati akan lebih menarik daripada wajah tercantik sekalipun Luk Xiao Feng tiba-tiba menyadari bahwa ia tampaknya semakin dan semakin menyukai gadis ini Begitu sukanya, sehingga sekarang pun ia sedang memikirkan si dia Waktu sudah hampir tengah malam dan tak ada lampu yang menyala di kamar itu Angin musim semi bertiup halus melalui jendela, membawa dan mengisi ruangan itu dengan keharuman bunga-bunga di luar Luk Xiao Feng berbaring di ranjang itu sendirian, tapi matanya masih terbuka lebar Apalah yang ia lakukan begitu larut malam? Apakah ia sedang menunggu seseorang? Ia jelas bukan sedang menunggu huamen lu, karena mereka berdua baru saja Berpisah Malam itu sunyi Begitu sunyinya sehingga engkau hampir bisa mendengar suara tetesan amun yang jatuh di kelopak bunga Begitu sunyinya sehingga ia bisa mendengar suara langkah kaki di lorong Suara langkah kaki itu sangat ringan dan sangat lamban Tapi jantungnya tiba-tiba mulai berdebar seperti gila Sekarang langkah kaki itu berhenti di luar pintu kamarnya Pintu kamar itu tidak terkunci dan seseorang mendorongnya terbuka dengan perlahan dan menutupnya kembali Kamar itu gelap, begitu gelapnya sehingga tak mungkin melihat seperti apa orang itu Tapi Luk Xiao Feng tidak bertanya siapa orang itu Seolah-olah ia sudah tahu siapa dia Kali ini, langkah kaki itu bahkan lebih ringan dan lamban daripada sebelumnya Perlahan-lahan mendekati ranjangnya, perlahan-lahan mengelus wajahnya dengan lembut Tangan itu dingin tapi lembut dan membawa keharuman bunga-bunga yang baru dipetik Dia merabah-rabah kumis Luk Xiao Feng dan memastikan pada dirinya sendiri bahwa orang yang berbaring di ranjang itu memang Luk Xiao Feng Luk Xiao Feng baru saja mendengar suara pakaian jatuh ke lantai ketika ia merasakan sesosok tubuh telanjang merayap ke dalam selimutnya Tubuh itu dingin dan lembut, tapi tiba-tiba berubah menjadi panas membara Dan tubuh itu tiba-tiba bergetar, seperti nyala api yang berkerlap-kerlip, membangkitkan gairah Luk Xiao Feng hingga ia menelan rudah Setelah beberapa lama baru ia akhirnya menarik nafas Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, ia bergumam, aku tak tahan godaan Mengapa kau masih datang si dia tidak menjawab Tubuhnya malah semakin bergetar Luk Xiao Feng tak tahan lagi Ia berguling dan mendekap si dia dalam pelukannya Kulitnya yang seperti sutra segera merinding, seperti pusaran-pusaran kecil di air ketika angin musim semi menghembusnya Dadanya tertekan ke dada Luk Xiao Feng Dadanya seperti seekor merpati, lembut dan hangat Luk Xiao Feng tiba-tiba mendorongnya menjauh Kau bukan, siapa kau ia berkata dengan heran Si dia masih tak mau bicara, tapi tubuhnya mengkerut Luk Xiao Feng mengulurkan tangannya lagi Ketika ia menyentuh dada si dia, ia tersentak lagi seperti terkena arus listrik Kau si kakak sepupu kecil dan aku tahu kalau kau adalah adik sepupu kecilku Si dia akhirnya menyerah dan mengakui sambil tertawa kecil Luk Xiao Feng tiba-tiba melesat bangkit seperti sebatang anak panah Apa yang kau lakukan di sini? Ia bertanya Mengapa aku tak boleh datang ke sini? Sangguan Xwer menjawab Kau kira siapa aku tadi dari suaranya? Ia seperti marah Mungkin tidak ada yang membuat seorang gadis lebih marah daripada dianggap sebagai orang lain saat mendekati seorang pria Luk Xiao Feng biasanya bisa mengatasi situasi seperti ini dengan mudah Tapi sekarang ia benar-benar tak tahu apa yang harus dikatakan Jadi dia boleh datang Sangguan Xwer meneruskan sambil mendengus Mengapa aku tidak boleh? Katakan padaku karena Luk Xiao Feng akhirnya menjawab sambil menarik nafas pertanda pasrah Dibandingkan denganmu Aku seperti orang tua Aku datang ke sini semata metu Karena aku ingin membuktikan padamu bahwa aku bukan anak kecil lagi Sehingga kau mau percaya dan tidak menganggapku Sebagai pembohong lagi Kau benar-benar mengira aku menyukaimu Jangan menyanjung dirimu sendiri Suaranya perlahan-lahan semakin kuat dan ia semakin marah Seakan-akan ia hendak menangis Luk Xiao Feng mengulurkan tangan dan membelai rambut gadis itu dengan lembut Sambil berusaha memikirkan sesuatu yang bisa menghiburnya Tiba-tiba pintu dibuka orang dan kamar yang gelap itu pun menjadi terang Seseorang berdiri di ambang pintu dengan sebuah lemtera di tangannya Mengenakan sebuah jubah yang berwarna seputih salju Tapi wajahnya masih lebih pucat daripada jubahnya Sang Guan dan Feng Luk Xiao Feng ingin merangkak ke bawah tempat tidur dan diam di sana Ia tak berani membalas tatapan gadis itu saat memandangnya Sang Guan Xwer pun seperti anak kecil yang tertangkap basah saat mencuri kue Tapi ia segera mengangkat dadanya tinggi-tinggi Berdiri telanjang bulat Memandang Luk Xiao Feng dengan bibir dimajukan Dan tersenyum Mengapa tidak kau beritahukan sebelumnya bahwa dia akan datang Ia berkata Aku kan bisa pergi lebih cepat Sang Guan dan Feng menatapnya Begitu marahnya sehingga bibirnya mulai bergetar Ia ingin mengatakan sesuatu Tapi tidak bisa Xwer telah mengenakan jubahnya Dengan kepala terangkat tinggi-tinggi Ia berjalan di hadapan Seng Puteri Tiba-tiba ia menjebikan bibirnya dan tersenyum lagi Kau sebenarnya tidak perlu marah Ia berkata Semua laki-laki memang seperti ini Sang Guan dan Feng tidak bergerak Juga tidak menjawab Seolah-olah seluruh tubuhnya telah menjadi batu Dengan lambat dan perlahan-lahan Langkah kaki Xwer pun menghilang di kejauhan Sang Guan dan Feng masih berdiri di sana Tanpa bergerak Menatap Luq Xiaofeng Matanya yang indah tampak mulai digenangi air mata Bagus, ia bergumam Akhirnya aku melihat orang macam apa Engkau sebenarnya Ia menghentakan kakinya ke lantai Dan memutar tubuhnya Tapi Luq Xiaofeng telah tiba di sisinya dan menariknya Apa, apalagi yang akan kau katakan Untuk memelah diri Ia menggigit bibirnya dan mendesak Aku sebenarnya tidak perlu mengatakan apa-apa Luq Xiaofeng menarik nafas Karena kau tentu tahu bahwa aku sedang menunggumu Sang Guan dan Feng menatap lantai Sesudah beberapa lama Akhirnya ia menarik nafas Aku datang ke sini untukmu Dan sekarang dan sekarang Sekarang aku hendak pergi Ia tiba-tiba menengadah dan menatap Luq Xiaofeng Matanya penuh dengan perasaan yang rumit dan bertentangan Antara menjela dan simpati Apakah kau benar-benar percaya bahwa aku akan Luq Xiaofeng berkata sebelum si dia memotongnya Dengan mengulurkan jarinya ke bibirnya Aku tahu kau tak akan Ia berkata Tapi malam ini Aku tak bisa tinggal di sini Malam ini Tak seorang pun akan tertarik melakukan hal-hal lain Sesudah menyaksikan pemandangan seperti tadi Luq Xiaofeng mengerti Maka ia melonggarkan pegangannya Dan membiarkan gadis itu pergi Sangguan dan Feng memandangnya Tiba-tiba ia berjingkat dan mencium pipi Luq Xiaofeng Dan kau tentu tahu bahwa sebenarnya aku tidak ingin pergi Tapi sekarang kau sebaiknya pergi secepat mungkin Luq Xiaofeng tiba-tiba tersenyum Kalau tidak aku akan Gadis itu tidak menunggu ucapannya selesai Dan segera memberontak lepas dari dekapannya Tapi ia masih berpaling Ku peringatkan kamu Ia berkata sambil tertawa Gadis kecil itu seperti setan Bila kau bertemu dengannya lain kali Sebaiknya kau cepat-cepat menjauh Aku bisa menggigit bila aku cemburu Malam semakin sunyi dan sepi Dunia tampaknya benar-benar tenang dan damai Tapi bagaimana dengan hati manusia pagi tiba? Jalan batu itu baru mulai dipanasi oleh sinar matahari Beberapa toko kecil di pinggir jalan bahkan belum buka Selalu ada orang yang tidak biasa bekerja pada pagi hari begini di kota Puteri dan Feng baru berpaling setelah ia mengantarkan mereka sampai di tempat itu dengan kereta kudanya yang penuh dengan bunga Setelah kami mendapat berita Kami akan memberitahumu Aku tahu Aku akan menunggumu Aku akan menunggumu Dengan seorang gadis seperti ini menunggumu Apalagi yang diinginkan seorang pria dalam hidupnya? Kau tahu Ku rasa tak lama lagi ia akhirnya akan menggigitmu paling sedikit satu kali Huamanlu berkomentar Luq Xiaofeng meliriknya sebelum akhirnya tertawa Telingamu tentu jauh lebih peka daripada telinga kelinci Lain kali aku harus ingat-ingat itu Huamanlu balas tersenyum Setan kecil yang ia bicarakan itu Apakah dia adik sangguan feiyanku tantang engkau untuk menemukan satu setan kecil lagi seperti dia di dunia ini? Luq Xiaofeng menjawab sambil tersenyum paksa Huamanlu tetap diam Apakah ia sudah menemukan kakaknya? Ia akhirnya bertanya Tampaknya belum Mungkin seharusnya aku tadi menanyakan hal itu pada sangguan dan feng Mungkin ia tahu kemana burung waletmu itu terbang Feiyan berarti walet terbang dalam bahasa Cina Huamanlu tertawa sedikit mendengar ucapannya itu sebelum menjawab Ku rasa lebih baik kau tidak bertanya Kalau tidak ia akan menggigitmu karena bertanya Walaupun aku tidak menanyakan hal itu padanya Xwer tentu telah bertanya Tampaknya ia tidak ada sangkut pautnya dengan hal itu Huamanlu menduga-duga Walaupun ia masih tersenyum Wajahnya tidak bisa menutupi kenyataan bahwa ia sedang cemas Luksiaofeng berpikir sebentar sebelum tiba-tiba bertanya Apakah kau tahu berapa umur sangguan Feiyan katanya ia lahir pada tahun kambing Jadi umurnya 18 tahun Luksiaofeng mengelus elus kumisnya dan bergumam pada dirinya sendiri Mungkinkah seorang gadis berusia 18 tahun mempunyai kakak berumur 12 tahun tergantung situasinya Huamanlu menjawab sambil tersenyum Luksiaofeng tercengang mendengar ucapan itu Situasi yang bagaimana ia bertanya Jika orang cerdas seperti mu mulai bertanya-tanya tentang hal bodoh seperti itu Lalu kenapa tidak mungkin seorang gadis berusia 18 tahun mempunyai adik berumur 20 tahun Adiknya yang berumur 20 tahun itu pun mungkin saja punya putra berumur 80 tahun Luksiaofeng tertawa Lalu tiba-tiba ia menepuk pundak Huamanlu dan berkata Tak mungkin seorang kakak berumur 18 tahun mempunyai adik berumur 20 tahun Dan tak mungkin sangguan Feiyan berada dalam bahaya Oh ada kemungkinan Xwer tahu pasti di mana kakaknya berada dan mengatakan Semua ini hanya untuk mengacaukanku Tapi sekarang aku tahu bahwa kau tidak percaya sepatah katapun ucapannya Huamanlu tertawa kecil juga dan kemudian Seakan-akan ia tak ingin membicarakan masalah ini lagi Tiba-tiba ia mengubah pokok pembicaraan Kau bilang kau datang ke sini untuk mencari seseorang Luksiaofeng mengangguk Tapi Xie mencuit Sui tampaknya tidak berada di sini Ia tidak di sini, aku mencari orang lain Siapa kamu tidak sering mengembara di dunia luar Maka kamu mungkin tidak kenal dua laki-laki tua yang benar-benar aneh ini Salah seorang dari mereka kebetulan tahu sedikit tentang segala sesuatu yang pernah terjadi Orang yang satunya sedikit lebih hebat Tak peduli betapa sukarnya masalah yang engkau hadapi Ia bisa membantu menyelesaikannya Kau sedang membicarakan si tahu segalanya dan si cerdik Oh, kau tahu tentang mereka Aku mungkin buta, tapi aku tidak tuli Luksiaofeng tersenyum asam sedikit dan berkomentar Kadang-kadang aku berharapkah sedikit tuli Sekarang mereka sedang berjalan di bawah atap gantung sebuah bangunan Seorang Hwasio berwajah alim dengan kepala tertunduk dan mata menatap terus ke bawah sedang berjalan ke arah mereka Wajah Hwasio ini agak persegi dan telinganya besar Pertanda seorang yang memiliki peruntungan yang bagus Tapi pakaiannya kotor dan compang camping Dan sepasang sepatu jerami di kakinya pun sudah usang Luksiaofeng segera berlari menghampiri Hwasio itu Sambil tersenyum ia berkata, Hai, Hwasio jujur Hwasio jujur mengangkat kepalanya dan tersenyum waktu ia melihat Luksiaofeng Apakah akhir-akhir ini kau sudah sedikit lebih jujur bila kau berhenti jadi orang jujur Pada hari itu juga aku akan mulai jujur Tampaknya bila mereka bertemu Hwasio jujur hanya bisa memaksakan sebuah senyuman di wajahnya Kau tampak sangat senang hari ini Apakah kau punya kabar bahagia Luksiaofeng meneruskan Bagaimana mungkin Hwasio jujur punya kabar bahagia? Hanya orang-orang tidak jujur seperti kalian yang punya Hwasio jujur menjawab sambil tersenyum dipaksa Tapi hari ini tampaknya merupakan pengecualian Hwasio jujur mengerutkan keningnya sebelum akhirnya menarik nafas Hari ini memang pengecualian dari raut wajahnya orang bisa tahu bahwa ia tidak ingin Luksiaofeng bertanya-tanya lagi Kenapa sayangnya Luksiaofeng seperti tidak memperhatikan? Karena, karena aku baru saja melakukan sesuatu yang sangat tidak jujur dan baik Hwasio jujur bergumam dengan raut wajah menyesal Ia tidak ingin mengatakannya Tapi ia terpaksa mengatakannya Karena ia adalah seorang Hwasio yang jujur Itulah sebabnya Luksiaofeng semakin ingin tahu dan bertanya lagi Kau bisa melakukan sesuatu yang tidak jujur dan baik Ini pertama kalinya dalam hidupku Hwasio jujur menjawab Luksiaofeng semakin ingin tahu dan ia merendahkan suaranya Apa yang kau lakukan? Aku baru saja pergi menemui Ouyang Wajah Hwasio jujur tampak sedikit merah ketika ia menggumamkan jawaban ini Siapa Ouyang Hwasio jujur menatapnya? Raut wajahnya tiba-tiba menjadi sangat aneh Seolah Olah ia agak bangga karena tahu sesuatu Dan sekaligus menyesalkan kenaifan Luksiaofeng Ia menggelengkan kepalanya dan bertanya Bagaimana mungkin kau tidak tahu siapa Ouyang Kenapa aku harus tahu karena Ouyang adalah Hwasio jujur berbisik Dan siapakah Hwasio jujur jadi semakin merah Dan ia tergagap-gagap Ia seorang, seorang pelacur yang sangat terkenal Tampaknya ia telah mengerahkan seluruh kekuatan terakhirnya Untuk mengucapkan kalimat terakhir itu Luksiaofeng hampir tersandung dan jatuh karena kagetnya Dalam mimpinya pun ia tak bisa membayangkan Hwasio jujur benar-benar menemui seorang pelacur Tapi walaupun ia terkejut dan tertawa dalam hatinya Wajahnya tetap tenang Ia benar-benar dapat berkomentar dengan santai Sebenarnya itu bukan persoalan besar Hal seperti ini bisa terjadi kapan saja Kali ini giliran Hwasio jujur yang kaget Hal seperti ini terjadi kapan saja dengan wajah kaku Luksiaofeng menjawab Hwasio tidak punya istri, apalagi selir Padahal mereka kuat dan sehat Apa yang bisa mereka lakukan selain pergi ke pelacur? Masa pergi ke Nikou, Biksuni Hwasio jujur terdiam Di samping itu, Hwasio agung dan pelacur termasur mempunyai hubungan yang sangat erat Luksiaofeng meneruskan Bagaimana mungkin Hwasio jujur bertanya? Hwasio agung menghabiskan waktu satu hari penuh dengan memukul lonceng Pelacur termasur menghabiskan waktu sepemukulan lonceng untuk memukul roboh seorang Hwasio Begitu eratkan hubungannya Luksiaofeng bahkan sudah terbungkuk-bungkuk sambil tertawa sebelum ia menyelesaikan leluconnya Tapi Hwasio jujur begitu marahnya sehingga ia tak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya Ia hanya bisa memandang Luksiaofeng dengan tatapan kosong Sesudah beberapa lama, akhirnya ia menarik nafas dan bergumam Buddha yang maha pengampun, mengapa kau buat aku bertemu si untung besar San tadi malam dan Luksiaofeng Luksiaofeng hari ini Luksiaofeng tiba-tiba berhenti tertawa Kau lihat si untung besar San Di mana dia? Aku sedang mencarinya, tapi Hwasio jujur tampaknya tidak mendengar Ia tetap membaca doa Amida Buddha, aku tak akan pernah berbuat jahat lagi Aku pantas mati untuk dosa-dosaku Bodhisattva tentu menghukumku merangkaku pulang ke kuil Ia terus berdoa dan tiba-tiba ia berjongkok dan benar-benar mulai merangkak Luksiaofeng hanya melihatnya pergi secara merangkak dengan senyuman yang beku di wajahnya Huomen Lu tak tahan untuk tidak berjalan menghampiri dan bertanya Apakah ia benar-benar merangkak pulang Luksiaofeng menarik nafas Jika ia bilang ia akan merangkak 10 mil Tentu ia tidak akan merangkak hanya 9,5 mil Karena ia seorang Hwasio yang jujur Tampaknya dia bukan hanya jujur Dia juga gila Huomen Lu berkata sambil tertawa Tapi ia hanya pura-pura gila Karena ia lebih tahu daripada orang lain apa yang sedang terjadi Jadi siapakah si untung besar San itu setelah pokok pembicaraan mengenai si untung besar San muncul Semangat Luksiaofeng bangkit kembali Sebenarnya, julukan asli si untung besar San adalah cuan untung besar cucu kura-kura San adalah bagian dari San Si Yang berarti cucu Huomen Lu tertawa lagi dan bertanya Bagaimana ia mendapatkan julukannya itu Karena ia selalu berkata bahwa bila ia sedang tak punya uang Maka ia adalah cucu kura-kura dan bila ia sedang kaya Maka ia adalah si untung besar Kebetulan nama keluarganya San Maka orang-orang pun memanggilnya si untung besar San Tampaknya kau tahu banyak tentang orang-orang aneh ini Huomen Lu bercanda Si tahu segalanya dan si cerdik adalah dua orang aneh juga Tak ada yang pernah melihat mereka Juga tak ada yang tahu di mana mereka berada Selain si untung besar San Tak ada orang lain yang bisa menemukan mereka Siapa yang tahu kalau si untung besar San ini bisa berguna juga? Ia sudah minum dan berjudi sejak ia masih kecil Menghabiskan hidupnya dengan berkeliaran dan bermain-main Ia tak pernah melakukan satupun hal serius dalam hidupnya Dan juga tak bisa melakukan hal yang berguna Tapi karena ia bisa melakukan satu hal ini Ia bisa menghabiskan separuh hidupnya Hanya dengan bermain dan bebas dari perasaan khawatir Bagaimana bisa karena jika orang ingin bertemu si tahu segalanya dan si cerdik Maka orang harus mencarinya dan membeli dia Membeli dia? Mengapa harus melakukan itu orang ini Lebih pintar menghabiskan uang daripada orang lain di dunia ini Karena itu ia tidak pernah menjadi tuan untung besar Selama lebih dari tiga hari sebelum menjadi cucu kura-kura lagi Bila ia tak bisa berhutang lagi Ia terpaksa tinggal di tempat itu dan menunggu seseorang datang Dan membayarkan hutang-hutangnya Ia sudah sepuluh tahun hidup seperti itu Kekaguman bukanlah kata yang cukup kuat untuk menggambarkan perasaanku tentang dia Tampaknya bukan saja orang ini bisa berbuat sesuatu Ia pun sangat beruntung, tepat Seorang yang tidak mujur akan segera jadi gila-gila hidup seperti dia Jadi kau akan mencari dan membelinya sekarang Tentu saja aku harus bertemu Oh yang dulu Oh yang sambil tersenyum Luksiaofeng menjawab dengan santai Bagaimana mungkin kau tidak tahu tentang Oh yang Oh yang adalah Oh yang king Nama pertama yang terdaftar di buku tamu pavilion cinta Menurut kabar, hal terbaik mengenai dirinya adalah Tak peduli engkau siapa Hweslo atau orang cacat Ia akan memperlakukanmu Seakan-akan engkau adalah laki-laki paling tampan di dunia selama engkau punya uang Dengan profesinya memang hanya itu yang dibutuhkan Di samping itu ia pun tidak jelek, berwajah putih dan bersih, rambut hitam legam Dan bila ia tersenyum maka lesung pipi muncul di kedua pipinya Dan sepasang metu yang menatapmu itu akan membuatmu rela menghabiskan seluruh uangmu untuk dia Pada saat itu ia sedang menatap Luksiaofeng Memandang kumisnya Seakan-akan ia tak pernah melihat laki-laki setampan itu Dan kumis sebagus itu Luksiaofeng merasa sedikit pusing karena tatapan itu dan uang disakunya pun seperti ingin melompat keluar Senyuman Ouyangking semakin manis Suwon pernah ke sini sebelumnya Kan belum pernah Luksiaofeng menjawab Dan Suwon minta bertemu denganku Segera setibanya di sini Yang pertama aku tanyakan adalah Kamu Ouyang menunduk dan berkata dengan lembut Jika demikian, berarti ini sudah takdir Tentu saja matu Ouyangking berkilauan Tapi bagaimana kau tahu bahwa aku sedang berada di sini Seorang dewa memberitahuku dalam mimpi tadi pagi bahwa kita ditakdirkan untuk berkumpul lagi seperti 800 tahun yang lalu Ouyangking tertawa kecil mendengarnya Benarkah tentu saja benar Dewa itu berwujud seorang huwasyo Tampak jujur dan alim Dan berkata bahwa ia sendiri sudah bertemu denganmu Ekspresi wajah Ouyangking tetap tidak berubah Dan ia menjawab dengan tersipu-sipu Memang ada seorang huwasyo datang ke sini tadi malam Dia hanya duduk di sana dan memandanku sepanjang malam sesudah aku naik ke tempat tidur Aku tidak tahu kalau dia dewa dan ku kira ada sesuatu yang salah padanya Tiba-tiba ia berjalan menghampiri dan duduk di pangkuan Luksia Ofeng Sambil mengelus elus kumis Luksia Ofeng Ia menggigit bibir dan tersenyum Tapi kau senaiknya tidak menirunya seperti itu Aku bukan dewa Ouyangking meletakkan kepalanya di pundak Luksia Ofeng Dan menggigit lingannya dengan lembut Sambil tertawa kecil ia menyahut Sebenarnya menjadi seorang dewa juga tidak terlalu enak Suruh saja temanmu pergi dan aku bisa membuatmu merasa lebih nikmat Daripada menjadi dewa Huomen Lu tersenyum saja selama itu Duduk diam diam di sudut jauh ruangan itu Tampaknya ia merasa dagelan itu sudah cukup sampai di situ Dan tiba-tiba memotong Kami ke sini mencari si untung besar San Kau tahu di mana dia berada si untung besar San Ku dengar dia ada di pavilion Xia Ofeng yang di sebelah Menunggu seseorang membeli dia Pavilion itu tepat berada di depanmu bila kau keluar Ouyangking menjawab Tampaknya ia berharap Huomen Lu mau pergi secepat mungkin Tapi yang pertama berdiri malah Luksia Ofeng Kau juga pergi Ouyangking mengerutkan keningnya Sebenarnya aku tidak ingin pergi Luksia Ofeng menarik nefas Tapi aku harus Mau membeli dia tidak Menunggu seseorang membeli kami juga Ia menepuk-nepuk sakunya dan berkata dengan senyum terpaksa di wajahnya Sebenarnya Uang yang kami punya bahkan tidak cukup untuk membeli sepotong kue Walaupun Ouyangking masih tersenyum Tapi senyumannya sekarang berbeda Kau pasti ingin pergi secepat mungkin bila engkau melihatnya Tapi Luksia Ofeng seperti tidak melihat Tiba-tiba ia tersenyum Tapi karena kita telah ditakdirkan bertemu Bagaimana mungkin aku pergi? Ku rasa sebaiknya jika kita Ouyangking segera memotong Karena kita ditakdirkan untuk bertemu Maka kita tentu akan bertemu lagi Ku pikir sebaiknya kau pergi dan mencari dia sekarang Aku, aku tiba-tiba merasa kurang enak badan Perutku sakit Luksia Ofeng berjalan keluar Menghirup dalam-dalam udara musim semi yang datang dari arah timur Dan tersenyum Jika kau ingin menyingkirkan seorang gadis Care Terbaik adalah dengan membuat perutnya sakit Laki-laki yang sering keluar rumah harus tahu paling sedikit Tiga care untuk membuat perut seorang gadis menjadi sakit Aku tahu kau cerdik Huamanlu menjawab Tapi baru hari ini aku menyadari kau sama sekali bukan orang baik-baik Kenapa kau tahu perempuan seperti apa dia? Kenapa kau masih menelanjangi sifatnya seperti tadi? Karena aku tidak suka orang yang memalsukan perasaannya Tapi ia tidak memalsukan perasaannya Ia hanya bertahan hidup Bagaimana mungkin ia terus hidup di tempat seperti ini Jika ia memperlihatkan perasaannya yang sebenarnya pada setiap orang dengan senyuman di wajahnya Huamanlu meneruskan Kau seorang sahabat yang baik Sangat setia Mungkin cukup baik untuk disebut seorang ksatia Tapi kau punya cacat yang sangat besar Luksya Ofeng hanya mendengarkan Huamanlu meneruskan Di dunia ini ada banyak orang yang sangat jahat dan keji Tapi terkadang mereka tidak sengaja melakukannya Terkadang mereka terpaksa melakukannya Cacatmu yang terbesar adalah Hengkau tak pernah memikirkan itu dari sudut pandang mereka Luksya Ofeng memandangnya Memandangnya dalam waktu yang lama Baru kemudian ia menarik nafas perlahan dan berkata Terkadang aku benar-benar tidak ingin berada di dekatmu Oh karena aku selalu memayangkan bahwa aku bukanlah orang sejahat itu Tapi bila dibandingkan denganmu aku jadi seperti seorang bajingan Huamanlu tersenyum Selama seseorang tahu kalau dia seorang bajingan Maka masih ada harapan untuknya Aku seorang bajingan Seorang bajingan kelas 1 Kau tak akan menemukan seorang bajingan lagi Sepertiku dari sejuta orang Ketika mereka berjalan memasuki pavilion Ksiao Ksiang Mereka bisa mendengar seseorang berteriak-teriak seperti itu di lantai atas Si untung besar San Huamanlu bertanya Luksya Ofeng tertawa Benar Tidak banyak orang yang tahu betapa bajingannya diri mereka Itulah sebabnya masih ada harapan darinya Huamanlu juga tertawa Untunglah Walaupun ia tak bisa berdiri Si untung besar San masih bisa duduk Jadi demikianlah Sambil duduk di dalam kereta kuda yang baru saja disewa Luksya Ofeng Ia menatap Luksya Ofeng Aku tahu kau tentu ingin segera bertemu dua orang aneh itu Tapi kau masih mau minum beberapa cangkir bersamaku Luksya Ofeng menarik nafas dan menjawab Aku masih tidak faham Orang-orang itu tahu pasti bahwa kau tidak punya uang sama sekali Tapi mereka masih memberimu minum Sebuah senyuman licik muncul di wajah si untung besar San Karena mereka tahu bahwa cepat atau lambat seorang kepala besar dengan banyak masalah Sepertimu tentu akan datang dan membeliku Sebenarnya kepalanya tidak lebih kecil daripada kepala orang lain Jika kau tidak melihatnya Tak mungkin kau bisa membayangkan ada orang dengan tubuh yang kecil dan lemah seperti itu bisa memiliki kepala yang demikian besar Bisakah kau menemukan mereka segera dalam kondisi seperti ini Luksya Ofeng bertanya Tentu saja si untung besar San berkata dengan angkuh Tak peduli betapa anehnya dua orang itu Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku Tapi kita perlu menetapkan beberapa persyaratan dulu Tiga syarat tepatnya Baiklah, lima puluh tael perak untuk setiap pertanyaan Dan yang kubicarakan adalah seratus persen perak murni Tanpa campuran Yaitu perak kantakan Saat aku masuk Kalian berdua tinggal di luar Dan bila waktunya tiba untuk bertanya Kalian harus bertanya dari luar Aku tidak paham Luksya Ofeng berkata sambil tersenyum Kenapa mereka tidak ingin bertemu orang lain Si untung besar San tersenyum Karena mereka merasa bahwa Selain dari diriku Semua orang di dunia ini adalah bajingan Ironisnya Aku adalah bajingan terbesar di dunia Gua itu gelap dan lembab Jalan masuknya pun sangat kecil Satu-satunya care untuk masuk adalah dengan merangka Dan itulah yang tadi dilakukan si untung besar San Luksya Ofeng dan Hua Menlu sudah lama menunggu di luar Luksya Ofeng menjadi sangat tidak sabar Tapi Hua Menlu tersenyum dan berkomentar Aku tahu kau sudah tidak sabar Tapi mengapa kau tidak melihat-lihat sekelilingmu dulu Di sini begitu indah Bahkan angin yang bertiup pun membuatmu merasa nyaman Bisa berhenti di sini benar-benar sangat beruntung Dan bagaimana kau tahu di sini indah Luksya Ofeng ingin tahu Walaupun aku tak bisa melihat Aku masih bisa merasakan dan memahaminya Itulah sebabnya aku selalu merasa bahwa orang-orang yang memiliki metel Tapi menolak untuk melihat itulah yang sebenarnya buta Luksya Ofeng tak bisa menjawab Saat itulah suara si untung besar San terdengar dari dalam gua Baiklah, kalian boleh mulai bertanya Perak lantakan pertama senilai 50 ta'al dilemparkan ke dalam Dan pertanyaan pertama adalah Apakah benar ada dinasti Raja Wali Emas 50 tahun yang lalu Setelah diam beberapa lama Sebuah suara tua dan parau terdengar menjawab dari dalam gua Dinasti Raja Wali Emas aslinya merupakan sebuah negeri yang sangat kecil dan jauh di selatan Adat istiadat mereka sangat berbeda Pernikahan berlangsung antara orang-orang bermarga sama Maka sebagian besar penghuni istana kekaisaran memiliki marga sangguan Walaupun dinasti itu tua dan kaya Tapi negeri tersebut hancur 50 tahun yang lalu Kabarnya keturunannya telah mengembara sampai ke daerah tengah sini Luksya Ofeng menghembuskan nafas Tampaknya ia puas dengan jawaban itu Maka ia melemparkan sebuah lantakan parak lagi Dan mengajukan pertanyaan kedua Selain dari keturunan keluarga kerajaan Apakah masih ada yang hidup dari istana kekaisaran Menurut kabar ada empat orang yang diperintahkan untuk melindungi harta mereka dalam perjalanan menuju ke sini Salah seorang dari mereka adalah anggota keluarga kerajaan sendiri Namanya Sang Guan Jin Yang tiga orang lagi adalah General Ping Duhi Komandan Sang Guan Mu Dan bendaraha kerajaan Yan Li Ben Masih ada sedikit tambahan pada jawaban ini Jabatan-jabatan di negeri itu sangat mirip dengan di negeri kita Pertanyaan ketiga adalah Lalu apa yang terjadi pada mereka? Mereka mereka barangkali telah mengganti nama mereka dan bersembunyi setelah tiba di sini Waktu dinasti baru didirikan Tentu pembunuh-pembunuh gelap telah dikirim untuk membunuh semua keturunan dinasti terakhir Tapi mereka tak dapat menemukan seorang pun Jika pewaris tahta masih hidup Ia mungkin sudah tua sekarang Sesudah berfikir beberapa lama Akhirnya Luksia Ofeng mengajukan pertanyaan keempat Jika ada sebuah persoalan sulit yang membutuhkan bantuan ksi mencuik suwe Apakah ada kera membujuknya agar mau membantu pertanyaan itu diikuti oleh kesunyian yang lebih lama? Akhirnya, jawabannya yang terdiri dari empat kata muncul Sejauh ini tidak ada Hutan musim semi di kota itu terkenal ke seluruh dunia Karena arak bambu hijaunya yang sangat enak Sapi bawang, hidangan burung darah, dan kambing masak ikan Itulah sebabnya mereka sekarang berada di hutan musim semi Luksia Ofeng adalah orang yang sangat pilih-pilih soal makanan Sejauh ini tidak ada Jawaban macam apa itu Luksia Ofeng berkata dengan senyum dipaksa Dan menghabiskan secangkir arak bambu hijau Seluruh hidangan di meja ini paling-paling bernilai 5 ta'al Dan jawaban anak setan itu bernilai 50 ta'al Untuk setiap pertanyaan apakah itu berarti benar-benar Tidak ada Ker Huan Menlu bertanya dengan senyuman santai di wajahnya Ksi mencuit sui punya uang, punya kemasyuran, dan suka menyendiri Ia tak pernah ikut campur urusan orang lain Luksia Ofeng menjawab Ia pun memperlakukan sanak saudaranya Seperti ia memperlakukan orang asing dan ia juga angkuh Bisakah engkau memikirkan Ker untuk membujuk orang ini Tapi kadang-kadang ia mau pergi sejauh 3000 km Untuk membalaskan dendam seseorang yang tak pernah ia temui sebelumnya Itu karena ia ingin Jika ia tidak ingin Bahkan Kaisar Pualam pun tidak akan mampu membuatnya bergerak Kaisar Pualam adalah dewa utama dalam mitologi tradisional Cina Karakter yang mirip dengan Zeus dalam mitologi Yunani Huomen Lu tersenyum Tak peduli apa Paling tidak perjalanan ini tidak sepenuhnya sia-sia Kita berhasil mengetahui bahwa apa yang diceritakan Kaisar Raja Wali Emas pada kita Bukanlah dusta Karena yang ia katakan itu bukan dusta Maka kita mau terlibat dalam masalah ini Dan karena kita telah terlibat Kita pun membutuhkan ksi mencuik suwe Apakah ilmu pedangnya benar-benar menakutkan Seperti yang diberitakan orang mungkin lebih dari itu Sejak ia bertarung pertama kalinya pada usia 15 tahun sampai sekarang Tidak ada yang berhasil selamat dari pertarungan dengannya Mengapa kita membutuhkan dia? Karena kekuatan kita jauh di bawah musuh Dan jumlah mereka pun banyak Luk Xiao Feng meneguk habis secangkir arak lagi dan meneruskan Jika Dugu Yehi benar-benar ketua pavilion baju hijau Maka paling tidak ada 5 atau 6 orang yang sangat menyulitkan di bawah pimpinannya Di samping itu, Sekte Emei pun penuh dengan jago-jago kung fu yang hebat Aku juga telah mendengar bahwa 7 pedang dari E3 Mei pahlawan dan 4 cantik Termasuk yang terbaik dalam generasi jago-jago pedang muda 7 pedang dari Emei dikenal sebagai 3 Ying 4 Siu Kepala pavilion mutiara dan intan milik Tian Tai San Yaitu Huo Tian King Bahkan lebih menyulitkan dibandingkan mereka bertujuh Ia belum tua, tapi dianggap sebagai generasi yang dituakan Menurut kabar angin, bahkan pendekar besar San Xi Yan harus memanggilnya Paman Guru mengapa ia mau bekerja untuk Yan Li Ben Karena beberapa tahun yang lalu ia dijebak musuh Dan hampir terbunuh oleh seseorang dik puncak gunung Kilian dan Yan Li Ben menyelamatkan nyawanya Dan Huo Xiu sering menghilang dalam waktu yang lama Seluruh hartanya tentu telah dititipkan pada beberapa orang yang sangat handal Jelas mereka juga bukan lawan yang ringan Huo Man Lu berpikir Benar sekali, itulah sebabnya kita harus mendapatkan ksi mencuik suwe Benar lagi, tidak bisakah kita mencoba memanas-manasinya? Misalkan dengan mengatakan, mari kita cari tahu siapa yang terbaik di antara jago-jago kung fu itu Tidak mungkin kenapa tidak karena bukan saja engkau tidak bisa memujuk dia dengan care seperti itu Ia juga cerdik sekali, seperti aku Lu Xiaofeng tertawa kecil dan meneruskan Jika seseorang ingin memanas-manasiku untuk melakukan sesuatu Bisa ku katakan sekarang bahwa ia akan gagal Huo Man Lu duduk terdiam selama beberapa saat sebelum berkata dengan lambat Ku rasa aku punya ide, mungkin kita bisa mencobanya Ide seperti apa Huo Man Lu tidak sempat memberitahukan idenya Karena ada gangguan dan serentetan suara jeritan terdengar dari arah pintu depan Seseorang berjalan masuk dengan terhuyung-huyung Seseorang yang bersimbah darah Matahari bulan April mulai condong ke barat karena saat itu sudah lewat tengah hari Sinar matahari dari luar menyinari orang ini Pada tubuhnya yang berlumuran darah Membuatnya bercahaya merah Begitu merahnya sehingga membuat orang jadi bergidik Darah keluar dari 17 atau 18 titik yang berbeda Dahinya, hidungnya, telinganya Matanya, mulutnya, tenggorokannya, dadanya, pergelangan tangan, lututnya, kedua pundak Semuanya bersimbah darah Bahkan Lu Xiaofeng belum pernah melihat orang dengan luka yang begitu banyak Ini adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan orang Orang itu pun telah melihat Lu Xiaofeng Tiba-tiba ia bergegas ke hadapannya Dan mencengkeram pundaknya dengan kedua tangannya yang penuh darah G, G, tampaknya ia berusaha mengatakan sesuatu Tapi ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun Karena tenggorokannya telah terbelah dua Tapi ia masih hidup Apakah ini sebuah kehajraban? Atau karena ia ingin mengatakan sebuah kalimat pada Lu Xiaofeng sebelum ia mati? Lu Xiaofeng menatap wajah yang tak berbentuk itu dan tiba-tiba berteriak Xiao Qiyu G, G, tenggorokan Xiao Qiyu masih mengeluarkan suara Matanya yang berlumuran darah tampak penuh dengan rasa takut, murka, dan benci Kau ingin memberitahu sesuatu Lu Xiaofeng bertanya Xiao Qiyu mengangguk Lalu tiba-tiba ia mengeluarkan suara lolongan yang keras Lolongan putus asa, lolongan dari seekor serigala yang dulu angkuh, kesepian dan terluka Sebelum ia menyerah dan roboh ke atas tanah yang ditutup di salju Tiba-tiba seluruh tubuhnya tersentak Seakan-akan seseorang telah mencambuknya dengan sebuah cambuk yang tak kelihatan Apa yang ingin dia beritahukan pada Lu Xiaofeng tentu sebuah rahasia yang mengerikan Tapi ia tak akan bisa mengucapkan sepatah katapun lagi Saat tubuhnya menyentuh lantai, tangan dan kakinya melingkar ke tubuhnya karena kesakitan Darahnya yang merah telah berubah menjadi ungu Lu Xiaofeng menghentakkan kakinya dan melompat Tubuhnya yang besar, seperti seekor Raja Wali Raksasa Melompati 4 atau 5 meja dan kepala-kepala orang Dan keluar dari pintu depan Di jalanan batu itu memang ada jejak-jejak darah yang berawal dari tengah jalan ke pintu Tadi ada sebuah kereta lewat di jalan ini Orang itu jatuh dari kereta tersebut Kereta macam apa hitam Dan orang-orang yang mengendarainya berbaju hijau Mereka pergi ke arah mana barat Lu Xiaofeng tidak mengucapkan sepatah katapun lagi dan mulai berlari ke arah matahari Sesudah melewati sebuah jalan besar lagi Ia mendengar suara yang sangat gaduh dan jeritan-jeritan dari persimpangan di sebelah kirinya Sebuah kereta hitam baru saja menabrak sebuah toko obat Merobohkan beberapa orang dan beberapa buah meja Sekarang kudanya telah roboh ke tanah Busa putih pun keluar dari mulutnya Orang yang mengemudikan kereta juga telah roboh Di sudut mulutnya muncul darah Darah berwarna ungu gelap yang jatuh setetes demi setetes ke bajunya Bajunya berwarna hijau Wajahnya yang kuning tiba-tiba menjadi hitam Lu Xiaofeng membuka pintu kereta Di atas yok di dalam kereta itu ada sepasang kaitan perak Pada kaitan perak itu terikat sehelai kain kuning Seperti kain yang biasa digunakan oleh pendekta Tao untuk memanggil arwah Pada kain itu tertulis dengan darah segar Sebuah metu untuk sebuah metu ini untuk orang-orang yang ikut campur dengan urusan orang lain Kaitan perak itu berkilauan terkena sinar matahari Huomen lu merabak ujung kaitan Kau bilang ini kaitannya si pengait jiwa Ia bertanya dengan suara yang rendah dan lembut Lu Xiaofeng mengangguk Dan si pengait jiwa mati di tangan Xiaohiwiu Sebuah metu untuk sebuah metu Lu Xiaofeng menarik nafas Tapi kalimat lainnya jelas memperingatkan kita untuk tidak ikut campur dalam masalah ini Kecerdasan orang-orang pavilion baju hijau benar-benar mengagumkan Tapi sayangnya mereka tak bisa menilai orang Lu Xiaofeng berkata sambil tertawa pahit dan dingin Mereka benar-benar salah menilaimu Huomen lu juga menarik nafas Pavilion baju hijau seharusnya tidak begitu bodoh dan melakukan hal seperti ini Apakah mereka yakin bahwa mereka bisa menakut-nakutimu ini hanya bagus untuk satu orang? Siapa Kaisar Raja Wali Emas ada orang-orang di dunia ini yang terlahir dengan kepingan aneh dan tak bisa dibengkokkan seperti ini di bahunya Semakin engkau berusaha menakut-nakuti dia dan mencegahnya melakukan sesuatu Maka semangkit bersemangat ia melakukannya Lu Xiaofeng termasuk orang seperti ini Maka, bila sekarang pun engkau menodongkan 180 bat tanggolok ketenggorokannya Engkau tak bisa mencegahnya ikut campur dalam urusan ini Ia mencengkeram kaitan parak itu erat-erat dan tiba-tiba bangkit Aoyol Mari kita temui Xie mencuik suai sekarang Aku baru saja mendapatkan kelo untuk memaksanya Bagaimana jika ia tidak mau membantu Maka aku akan membakar habis gedung seribu pelam miliknya